hai hai kembali lagi bersama saya jenna dan naseh kali ini kita akan setelah semuanya selesai aku akan menuliskan petualangan ini menjadi sepulak kali ini kita akan melanjutkan game Genshin Impact lagi kembali ke cerita Strom Serolar kita lanjutkan dulu emm rasanya kita sudah menjadi partner sejak lama aku harap laku petualangan kita akan terus dinyanyikan oleh seorang posat selama perabat-abat seperti lagu legenda Vanessa aku selalu menyukai lagu itu setelah kecil ya kita akan dan bagaimana keadaanmu hari ini aku sudah bersiap sebaik mungkin aku yakin kita bisa melakukan ini Hai aku juga sudah bersiap sebaik mungkin bahkan tuan Tiluk juga menemani kita sampai akhir Hai yep padahal awalnya tetap sengaja terseret ke masalah ini kalian percaya padaku dan menceritakan rahasia kalian aku hanya ingin membuktikan bahwa kalian tidak salah percaya orang Hai Oke jadi yang pada dasar tuan Tiluk ada kepercayaan jadi dasar Grandmaster Jin ini adalah tanggung jawab kalau Fenty terus saja kebebasan kebebasan nggak akan sih waktu kalian datang ke Monsat ada yang beritahu kalian Monsat adalah kota kebebasan Amber ah anak itu benar-benar anak yang bebas Monsat adalah kota yang remantis tanpa orang yang mengatur dan penduduk Monsat adalah penduduk yang paling bebas diantara ketujuh negara warap naga melindungi Monsat juga akan segera bebas dia pasti sangat terluka dia pasti akan mendengar kota Monsat mengenai timur dan seharusnya kita tidak ada orang yang meminta untuk melindungi Monsat selamanya dia juga berhak untuk memilih hidupnya sendiri Fenty baiklah Dan semoga angin yang berhembus ribuan tahun di Monsat menyertaimu sama seperti sebelumnya aku akan menonton kekuatan anehmu untukmu sudah kuduga suara waktu itu adalah suaramu kita begitu padah saja waktu itu dan tak hanya pernah mendengar suaramu oke sepertinya kita harus melawan devalin ini untuk membebaskan dia oke baiklah hadapi Strom Teror langsung saja tanpa basa-basi kita hadapi oke Strom Teror kita solo pakai ini aja karena di balem kita dibantu oleh Fenty oke kita sudah sampai di dalam demi bayang-bayang hijau lihat di punggung devalin terhadap dua titik yang bersinar itu adalah kumparan racun yang membuku abis order pasti sudah membeli kutukan pada luka itu itulah meracun pikiran devalin untuk menyelamatkan devalin kita harus menyingkirkan kumpalan darah seperti itu oke terakhir bagi kumpalan darah itu jadi kita perlu membidik kumpalan darah itu terus untuk menghancurkannya kali ini sedikit susah sih yang ini oke bapak pertama sudah selesai oke kita harus devalin melarikan diri pikiran tunggu sebentar oke kita coba berusaha ambil yang biru tapi jangan ambil yang ungu ya karena yang ungu ngejar kita ih yang biru memberi kecepatan sedikit ya ya susah sekali oke oh oh susah sekali tolong selama kita belum menemukan tempat untuk kecepatan kita kita gak bisa apa-apa ini tunggu tunggu aduh susah sekali untuk ambil nah kita harus targetkan ini lalu kita melewat sini untuk nah lebih cepat kalau gak salah selama tiga ah itu dia yang kedua ini yang kedua sip berikutnya perlu satu lagi berarti oke satu lagi kita bidik ini ya partikel anginnya oke kita lewatin dia oke harusnya sudah sih cuma tiga sih yang pertama oke kita bisa menyerang lagi oh belum ini yang keempat baiklah kita ikuti aja ini yang keempat oke menambah kecepatan lagi dia bisa bidik kah sudah cukup dekat ini untuk menyerang lagi oke belum yang kelima oke lima kali kita lihat nah ini sudah bisa ini sudah bisa serang lagi kita target terus sampai sampai hancur oke target kita adalah titik itu pokoknya gumpalan darah yang beracun itu yang sudah dihancurkan oleh abyss order katanya kata venti oke oke sudah hancur kan oh kita harus mengejar dia lagi jangan dong sisa sedikit loh oke ini yang kali kedua gak bisa aduh susah mau ambil targetkan itu aja deh targetkan lingkaran anemo aja yuk ambil nah sip aduh pergerakannya susah sekali aduh kelewatan entah sih ngarung nah ambil partikel apa kita partikel udara nah ini yang pertama kita harus melewati ini biar kita bisa mengejar si devalit oke satu satu kita kejar belum yang kedua yang kedua kita lihat kita sambil menghindar-hindar biar oke yang kedua biar tidak ditargetkan oleh yang biru karena yang biru bisa mengulangi tenaga kita oke yang ketiga bisa mengulangi darah kita kalau mati kita harus mengulang sih ketiga diingat ya jangan sampai mati disini yang keempat sip yuk jangan sampai mati jangan sampai kelewatan oke yang keempat satu kali lagi kah satu kali lagi oh langsung dapat ini yang kelima oke kita kejar kita tembak lagi langsung saja tanpa babi ibu oke hancur devaline sakit sekali ya maaf pertahanlah sedikit lagi oke kita akan menghadapi devaline bagian kedua kita menggunakan venti lumayan dapat bantuan dari venti wah devaline datang dari angkasa menghadapi kita kah uh keren sekali stromterollernya oke bagi yang belum tahu devaline adalah weekly boss nomor satu yang paling mudah 1,2,3,4,6,6,7,8,9 sekitar 10 pijakan ya kalau aku tidak salah hitung oke ini beban hijau cara menghancurkan devaline gampang sekali kita harus menggunakan tipe bow dengan begini devaline bisa bertarung melawan devaline penyakit repat seluruh dunia pan siap membantu namun biar aku bicara dulu walau setelah ratusan tahun tidak digunakan namun gigi dan jakan devaline masih bisa sangat percaya tapi yang perlu ditargetkan untuk melawan si devaline adalah shieldnya terlebih dahulu kita tembak-tembak dia tuh kita pakai ini aduh salah kita incar ini aduh kita incar ayo oke selama shieldnya belum bangkit kita bisa menembak shieldnya bangkit kita bisa menembak dia menghancurkan shieldnya aduh berusaha aja mencoba-coba minimal dua kali sih kalau aku oke ini ada jurus antar devaline celestelium finale termini kita harus naga ini mempunyai selera aneh dan menemani sesuatu caranya kita harus menghindari ini kita gak boleh berpijak di tempat yang sudah bertanda tuh kita harus mencari tempat yang retak ini waktu yang retakkan sangat tenas mungkin bisa mengurangi darah kita ya karena gak tau juga kita harus berpijak ke tempat yang masih utuh yang masih baik-baik saja kita shield apa hancurkan shieldnya lagi menggunakan panah untuk mempermudah bisa kalau tidak menggunakan panah ya itu tunggu waktu begini baru tembaknya diserang-serang tapi terlalu lama terlalu lama ceky aku lebih suka untuk menggunakan panah untuk melawan duvalin oke tembakan terakhir nice saat sang angin berhenti kita sudah berhasil mengalahkan duvalin oke tempat ini akan segera runtuh oke oke si fenty sudah dicelamatkan ada valin sudah lama akhirnya tidak terbang bersama seperti ini ah nevalin tadi mengapa kau tidak lagi minta perlindunganku aku tidak ingin kamu diperlintah abis hortet tapi bukan berarti kamu harus dengar perlindunganku kebebasan yang dikendaki oleh archon ini warner anemo tapi aku bukan lagi satu perlindungan 4win meskipun demikian tapi kamu tetap perlindungan kami bukan mulai saat ini kepakkanlah sayapmu dan terbanglah dengan berkat dariku ancaman storm terror pun terselesaikan dan aku menjalankan keselam pahaman kepada penduduk musad dan meyakinkan mereka bahwa sudah aman dimata penduduk storm terror terlihat seperti menyerang monster tanpa alasan dan tiba-tiba saja menghilang pastinya di dalam hati mereka penuh pertanyaan tapi arur angin akan berubah dan suatu hari nanti oke baiklah kita akhiri dulu untuk pesatkan ini sepertinya oke terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali di next video bye